hai 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 biar mau biar teman-teman itu stasioner ya stasioner nih hai 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 bisa keluar guys iya jadi memang prosesnya harus di supply terus sama air ini sudah keluar ini yang ini 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 hai 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 biar mau biar teman-teman stasioner ya stasioner nih ngomong-ngomong Assalamualaikum Pak Sobyan ya ini cara menyalakannya itu kita handle ya handle ini jangan lupa ya ini kecil aja nggak perlu besar-besar nah seperti ini terus ini di handle terus itu dinyalakan ya sampai cekrukan mungkin lima kali cekrek 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 lalu ini dilepas des gitu ya jadi biar tambah kuat awet untuk aginya juga ya untuk pompanya untuk pompanya ini tembak Sobyan ya ini untuk menyuplai kevakuman yang ada di pompa pasir karena memang ini enggak pakai kelep sudah kita uji dan bisa dan harus rapat ini Pak sebenarnya ini harus rapat bener-bener rapat semuanya dijaga ini rapat juga jadi nanti ini suplai ini dibuka ya setelah sudah mendekati baru ini nanti bisa ditutup atau bisa dibuka kondisional ini untuk menyembur disini pengen banyak pasirnya atau airnya atau linatnya ya ini ditutup aja ya terus ini harus dijaga kekencangannya karena memang sudah double starter enggak perlu kendor-kendor air lebih baik kenceng seperti ini ya Pak sebenarnya jadi dijaga biar nggak panas kalau panas berarti ada yang slot atau los ya kemater suun kita langsung bungkus maksudkan Terima kasih sudah bisa bekerja sama kemudian kami semoga bisa bermanfaat ya mulai kesedot hai 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 inget kaki